Hai guys balik lagi sama gue kali ini lagi malam sih tapi kita mau jalan-jalan nggak jalan-jalan kita mau ke market dihaven situ kamarnya lagi disemprot jadi kita mau makan malam thank you very much mau makan malam dan kalau kalian udah lihat video sebelumnya kita pernah beli sesuatu disitu dan itu relatif murah dan sekarang kita mau makan yang lainnya nyoba yang lain dan kita lihat semurah apa dan seenak apa makanan di Zanzibar Stone Town selamat menikmati Oh ya bagi kalian yang baru aja nongkrongin channel gua jangan lupa di cek juga video gue lainnya di playlist ada di deskripsi box untuk travel-travel gua di negara-negara lain dan juga di negara Tanzania Zanzibar dan juga mungkin tips-tips lainnya kalau yang kalau kalian butuh tentang au pair atau tentang hidup di Jerman Oke terus ini jalanan ini selalu ramai kalau udah malam ya sore menjelang malam gitu karena udah nggak panas banget dan disana ada adalah market-nya sebelah sana Jika-nyaneo. Jika itu termasuk, paketan-nya, mauridsia tiro. kamu terus kemudian ayat This is the chicken masala I have beef over here But here we have sweet potato, sweet banana, cassava roots, bread fruit Over here we have coconut bread, I have garlic, garlic bread over there We have chapati bread, and some other vegetarian The first one is this The food is from Zanzibar Octopus and shrimp Each 10,000 won This one It's a raw falafo Falafo vegetarian For how much? Falafo vegetarian It's a raw falafo vegetarian So, from the sticks Yay! Hehehe Hehehe So, eating something in the dark Hehehe Hehehe So guys, it's tadi makan-makan kita Hehehe Di Market Kita gak Ngambil Video pas makan Karena makannya di Hehehe Di tempat yang agak gelap gitu Dan juga ada kayak apa namanya Di sebelah sana kayak ada emm Musik gitu ya Restoran yang musiknya lumayan kenceng Jadi Kita gak Bikin video disitu Tapi gimana makanannya Hani? Makanan apa? Makanan enak atau tidak? Enak, tapi Kering Hehehe Hehehe Karena gak ada Apa? Saosnya cuma ada Saos kayak chili gitu Sama mango Kalau gue Kalau di Indo Karena di Indo Banyak saus Segala macam Unswaita Jadi gue Lebih seneng Pakai saus yang Kayak di Indo gitu ya Tapi di sini Saosnya cuma kayak Saos buatan sendiri gitu Ini cuma mango sama Saos chili Bagi gue sih ya Enak Ya tapi biasa aja Hehehe Enggak Enggak yang wow gitu ya Jadi Kalau kalian mau Makan makanan Di Sansibar Atau Di Stone Town Di Night marketnya Mungkin Makanan yang Lebih ke restorannya aja gitu ya Kalau Kalau Menurut gue gitu Jadi Ya beda orang kan Beda-beda Ininya ya Seleranya Kalau gue bilang sih Itu terlalu kering Gila Tapi So far Harga Ya relatif Murah lah Kalau untuk Gue tadi Pesen Udang Beli Beli udang 10 Shilling 10 ribu shilling Apa namanya Oktopus Atau burita 15 shilling Dibilang 10 Shilling Eh 10 ribu shilling Tapi ternyata pas di Minta Minta bayaran Kena 15 ribu shilling Gitu Dan Dia Makan Apa Honey Baby Shark Terus Barakuda 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 Sudah Sudah Ma Falafel Falafel Sama Kasawawas Yaa Oh Senang Senang Kenyang Lumayan mengenyangkan sih Lumayan gede soalnya Apa yang bicara Pak Inga? Kita Ya tadi ketemu sama Orang sini Orang lo Bukan orang Orang sansibar sih Cuman bukan orang stone town Dia Student gitu Dan Katanya dia tuh jalan kaki Dari desanya Ke stone town Untuk praktis Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya bagus banget Lebih bagusnya pada gue Dia bilang Dia baru Mulai belajar bahasa Inggris Empat bulan yang lalu Dan dia tuh ternyata Pinter gitu ya Karena dari ceritanya dia Dia dapat kayak Scholarship Disini Jadi kalau Setiap Dari SD SMP SMA Tuh Setiap Tahap Harus ikut Nasional test Dan kalau itu Lulus Kalian Mereka bisa dapat Apa namanya Scholarship Atau beasiswa Dari pemerintah Dan dia tuh selalu lulus Dan Pas high school Dia lagi high school Sekarang katanya Dua minggu lagi Ujian Makanya dia datang ke Stone town Untuk praktis Bahasa Inggris Karena ujiannya pakai Bahasa Inggris Gitu Dan Disini katanya Kalau Untuk High school Ada dua Pilihan Tiga tahun Atau dua tahun Dan nanti yang menentukan itu Ketika Dari SMP Ke SMA Ujiannya Nilainya berapa Kalau bagus Nanti pemerintah Kasih tahu Kamu Harus Kamu bisa Ikut yang dua tahun Seperti itu Dan dia ikut yang dua tahun Gitu So far Katanya dia Kalau ujian Selalu dapat yang the best Padahal dia tuh Nggak punya internet Nggak punya internet Nggak punya Honey Intermezzo aja Nggak punya HP Ya gimana Mau punya internet Ya HP aja Nggak punya Nggak punya HP Karena memang Bukan orang punya Gitu ya Tapi Ya panjang ceritanya Kalau gue jelasin semuanya Nanti Jadi Orang gila Kalau gue ceritanya Nanti jadi Panjang video gue Intinya dia orangnya Pinter banget Terus Dia tuh mau Studi Medisin Dan Semoga dia dapat Beasiswa Nanti Untuk lanjut Ke universitas Gitu Oke Pengalaman kita Hari ini Di Zanzibar Tanzania Di kota Stone Town Stone Town Semoga kalian terhibur Dan Tau Lebih Lanjut tentang Zanzibar Dan Jangan lupa Dicek juga Video gue yang lainnya Dan besok Kita mau ke Ikut tour Mau ke Prison Island Dan juga Senbang Thanks for watching Dan jangan lupa Dicek juga Video gue yang lainnya Bye 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 bye